Iya, gue tau kalian kaget, gue pun juga gitu kok ketika baca pengumuman ini yang datang secara tiba-tiba dari Ubisoft And yes temen-temen, sesuai judul dari videonya, Ubisoft udah secara resmi memukul mundur perilisan dari Assassin's Creed Shadows ke 14 Februari di tahun 2025 mendatang Nah, kalian mau tau apa alasannya? Yaudah kita bahas Hello everyone, nama gue Wayong dan selamat datang di Wayong Pertama-tama mari kita mulai dengan pengumuman soal diundurnya Assassin's Creed Shadows terlebih dahulu Yang dimana kalau gue simpulkan untuk kalian semua, disini alasan Ubisoft untuk mengundur Assassin's Creed Shadows ialah karena mereka mau melakukan pemolesan lebih jauh Serta menyempurnakan gamenya lagi agar bisa sesuai ekspektasi dari para pemain Dan gak cuma itu, karena secara efektif setelah pengumuman ini dibuat, seluruh pre-order yang telah masuk untuk Assassin's Creed Shadows akan di-refund Dan untuk semua pre-order di masa depan, akan mendapatkan ekspansi pertama dari gamenya secara gratis Ya, sekiranya itu deh yang disampaikan sama Mark, selaku Vice President Executive Producer dari Assassin's Creed franchise Yang seakan-akan banting setir begitu aja dan mulai ingin mendengarkan kemauan dari para fans Assassin's Creed Dan buat kalian yang misalnya kurang nge, tentu aja, hal ini merupakan dampak jangka panjang dari saham Ubisoft yang menurun secara masif semenjak tahun 2023 lalu Hingga menempatkan Ubisoft dalam keadaan yang sangat tidak baik Ditambah peluncuran dari Star Wars Outlaws sendiri yang terbilang sangat berhasil ya, membuat Ubisoft semakin merugi Dan mengikuti permasalahan akan masa depan dari perusahaan itulah, akhirnya nih, Ubisoft bersama sang CEO Yves Guillemot melakukan emergency investor call Yang berhasil menghasilkan statement menarik yang akan menjadi gerakan Ubisoft ke depannya setelah kegagalan bertubi-tubi dari Ubisoft belakangan ini Nah, disini kalian bisa lihat ya, kalau Ubisoft mengakui bahwa mereka mengalami pengunduran yang cukup masif Sehingga mereka perlu merevisi financial target mereka di kuartal ini dan ke depannya yang akan menjadi refleksi dari keberadaan si Assassin's Creed Shadows Dan juga peluncuran Star Wars Outlaws yang kurang memuaskan Dimana dari revisi tersebut, Ubisoft disini memberikan statement dan juga komitmen bahwa mereka akan mengundur perilisan dari AC Shadows ke 14 Februari 2025 mendatang Belajar dari pengalamannya dengan peluncuran Star Wars Outlaws yang gak sesuai ekspektasi Dan gak sampai disitu aja, Ubisoft juga secara resmi nih akan meninggalkan sistem season pass-nya mereka secara efektif setelah statement investor call tersebut disebarkan ke publik Sehingga ke depannya game-game Ubisoft gak bakal lagi nih ya, pake sistem season pass yang tentunya kalau menurut pendapat gue sih ya bakal diganti dengan sistem baru lainnya Eits, masih belum selesai loh guys, karena setelah melihat dan mempelajari bahwa berjualan di launchernya sendiri itu gak terlalu menguntungkan Mereka juga akan secara resmi kembali ke sistem day 1 rilisnya Steam Sehingga mulai dari game Star Wars Outlaws, mereka akan langsung merilis game-game terbaru mereka di platform Steam tanpa perlu hadir secara eksklusif terlebih dahulu lagi di Ubisoft Connect Dan sedikit tambahan informasi, Star Wars Outlaws itu bakal siap hadir di platform Steam pada 21 November 2024 nanti Mengikuti statement tersebut, disini Yves Guillemot juga ikut menyampaikan nih guys, bahwa mengikuti performa perusahaan yang menurun secara drastis di kuartal kedua tahun ini Mereka secara cepat dan juga tepat akan kembali berfokus kepada kemauan dari para player Ya player centric lah ibaratnya, yang diikuti dengan gameplay first approach, serta komitmen jangka panjang dalam menghargai dan menjaga nama brand mereka dengan baik Dan itulah ya guys, kira-kira situasi yang tengah dihadapi oleh Ubisoft dan juga game-gamenya, terutama Assassin's Creed Shadows Dan hal inilah juga, yang sebenernya menjadi alasan kuat gue mengundur pembahasan terkait saham Ubisoft yang semakin menurun belakangan ini Karena gue pengen lihat dampak apa yang bakal terjadi pada perusahaan game kesayangan para gamer ini And foy lah, that's what we get Ya jujur aja guys, gue pun sebenernya bingung sama Ubisoft Dari kemarin-marin tuh kemana aja, kok bisa baru sadar sekarang? Padahal kegagalannya sendiri udah terbilang bener-bener gila Apalagi semenjak perilisan dari Skull and Bones yang terbilang gagal total Sampai ke backlash terkait Assassin's Creed Shadows yang bener-bener masif banget Ya gue harap sih komitmen mereka ini beneran dijalanin Karena kalau enggak, ya bukan gak mungkin sih untuk Ubisoft tutup secara permanen Dan melihat keadaan dari game Assassin's Creed Shadows sendiri, pengunduran mereka lakukan terbilang cukup lama ya Dan gue gak tau bakal gimana nasibnya ini game di tahun 2025 nanti Apakah tiba-tiba akan berubah karakter, namun dengan model gameplay dan juga cerita yang sama Atau ada sedikit twist cerita yang membuat karakter Yasuke dapat diubah dan dijadikan supporting karakter aja Sehingga membuat Naoe shining alone as a main character Atau mungkin sistem kayak di Assassin's Creed Odyssey itu akan dikembaliin lagi Dimana kalian bisa pilih mau jadi karakter cewek atau cowok yang basisnya dari si Naoe Ya emang sih kesannya kayak gak realistis ya maunya gue Tapi kalau misalnya ampe kejadian, jujur gila banget sih si Ubisoft ini Dan bakal big win banget buat sisinya mereka Apalagi kita udah gak bakal dipaksa lagi tuh ya Kalau di PC buat beli di launcher Ubisoft Connect yang bener-bener butut dan gak jelas itu Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah ini adalah gerakan yang baik buat Ubisoft dan juga Assassin's Creed? Atau mendingan Assassin's Creed Shadows itu dibatalin aja sekalian? Udah gitu Ubisoft tutup permanen Gimana menurut kalian? Coba kasih tau pendapat kalian lewat kolom komentar di bawah Oke, sip, mantap Makasih buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Gue dapetin konten kayak gini lagi ke depannya Dan makasih juga buat para kompanians yang masih setia ngedukung gue sampai saat ini Respect abis So, gue rasa segitu dulu aja Kita ketemu lagi di next video dan juga live stream Bye-bye guys Ciao Sampai jumpa